Assalamualaikum Hai semua selamat datang di Alamak Nur Kali ini aku akan membuat bolu susu oreo Yang ini hanya menggunakan satu telur Dan aku membuatnya tanpa mixer Jadi ini sangat mudah dipraktekan di rumah Yang penasaran bagaimana cara bikinnya? Simak video ini sampai habis ya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di share ke seluruh sosial media milik teman-teman Sehingga manfaatnya bisa didasarkan juga oleh teman-teman yang lain Terima kasih Siapkan mangkuk kecil dan masukkan bahan kering yaitu 5 sdm tepung terigu protein sedang 1 sdm baking powder Dan 1,4 sdm garam Kemudian ini diayak sehingga tidak ada tepung yang menggumpal Kemudian masukkan 1 sdm susu dengo Aduk rata Sisihkan Setelah itu siapkan mangkuk besar Masukkan 3 sdm gula pasir 1 putih telur ukuran sedang Dan ini suhu ruang 1,4 sdm teh SP Kemudian ini akan kita kocok menggunakan pengocok manual seperti ini Kocok hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak Nah setelah adonannya putih dan berjejak seperti ini Ketika diangkat meninggalkan jejak Ini adonannya sudah siap Kemudian kita masukkan bahan kering yang kita sisihkan tadi secara bertahap Aduk-aduk hingga tercampur rata Selingi dengan memasukkan 3 sdm air biasa Aduk lagi Dan masukkan sisa bahan kering yang tersisa Setelah itu masukkan 3 sdm minyak goreng Atau ini bisa diganti dengan margarin cair Aduk-aduk Kemudian tambahkan 1 saset susu ketal manis Boleh merek apa aja Aduk balik menggunakan spatula seperti ini Aduk hingga tidak ada yang bergerindil Dan yang terakhir masukkan 2 kepung oreo tanpa krim Yang telah dicincang kasar seperti ini Dan ini kita aduk lagi hingga tercampur rata Nah ini adonannya sudah jadi Siapkan loyang ukuran diameter 16 cm yang telah diolesi dengan minyak Kemudian masukkan adonannya Masukkan semuanya Dan jangan lupa untuk dihentak-hentakkan seperti ini Agar udara yang terperangkap bisa keluar Setelah itu kukus Ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu hingga mendidih Masukkan adonannya Tutup dan jangan lupa tutupnya dilapisi dengan kain atau serbet seperti ini Agar tidak ada air yang merembes Masak dengan api sedang cenderung kecil Setelah 30 menit Buka Lakukan tes tusuk untuk mengetahui matangnya Nah jika sudah tidak ada yang menempel seperti ini Berarti sudah matang Angkat Dan keluarkan dari loyang Tunggu hingga dingin Setelah dingin Olesi atasnya dengan buttercream Kemudian taburi dengan oreo pupuk Ini kepingan oreo yang telah ditumpuk halus Nah ini dia hasilnya Sangat cantik Sekarang kita lihat tekstur dalamnya Nah ini dia dalamnya Teksturnya sangat lembut Dan kepingan oreonya membuat polu ini jadi terlihat sangat cantik Oke demikian video dari aku Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk tekan like Comment Dan jika bermanfaat silahkan di share ke seluruh sosial media milik teman-teman Sampai ketemu dalam video-video aku selanjutnya Terima kasih telah melihat video ini sampai habis Dan Assalamualaikum